Kejadian Pasal 16 Ayat 1-16 Hagar dan Ismail Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, Hambamu itu dibawa kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Agar hamba Sarai, Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, Aku lari meninggalkan Sarai, Nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Kembalilah kepada Nyonyaku, Biarkanlah engkau ditindas dibawa kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, dengan sebutan, Engkau lah El Roy, sebab katanya, Bukankah di sini, kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu, sumur tadi disebutkan orang, Sumur lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun, ketika Hagar melahirkan Ismail baginya.